Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya Nah, oleh sebab itu Sudara, dan ini sudah lakukan banyak nih Kok Sudara baru ribut sekarang? Ini Umumkan dan Sudara Dima aja sejak dulu nih Kita yang mengumumkan kasus Indosuria Yang sampai sekarang Bebas di pengadilan, kita tangkap lagi Karena kasusnya banyak Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB Ketika ditersangkau ngamuk-ngamuk Rakyatnya turun Siapa panggil PPATK? Umumkan Uangnya di-freeze Kalau tidak begitu, tidak bisa ditangkap dia Kita tahu Dari Mbak Intelkam Polri Misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel Pak Nasinya Cateringnya setiap hari turun Setiap hari turun Itu sudah tidak ada kekuatannya Itu kan Intel Masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu Sudara Jangan gerta-gerta Saya bisa gerta juga, Sudara Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum Iya Dan ini sudah ada yang dihukum Tujuh tahun setengah Namanya Fredrik Junandi Ya kerja-kerja kaya Sudara itu Orang mau mengungkap Dihantam Mengungkap, dihantam Ingat kan? Itu Saya bisa Sudara menghalang-halangi penegakan hukum Itu Fredrik Junandi Masih ada itu Saya sama Sudara kan kerjanya dengan Fredrik Junandi Melindungi Setia Nufanto kan? Tidak boleh dia ini Lalu laporkan orang Semua orang dilaporin sama dia Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyedikan Menghalang-halangi penegakan hukum Tangkep Jadi jangan main ancam-ancam begitu Kita ini sama Sudara Sudara Pilih apa itu? Sudara Saya ingin mendekatkan itu Kepada Pak Arsyul Harap jangan di Potong Pak Arsyul bicara kewenangan Menurut perpres kepenangan Pol hukum itu ABCD Tidak berwenang mengumumkan Loh Saya tanya Apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang Apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu Sesuatu yang Tidak dilarang itu Boleh dilakukan Anda dari pesantren ini Saya bacakan Dalilnya Pimpinan Pimpinan Izin Pimpinan Boleh bicara? Nanti dulu Nanti dulu Jadi setiap urusan itu Kalau tidak ada Larangan Boleh Kecuali Sampai Timbol hukum Yang melarang Itu pesantren kan? Dalil di pesantren Waktu kecil Sudah menghafal Kayak gini Nanti Kalau di dalam hukum Saya katakan juga Sekarang ke Pak Benny Tanya Seperti polisi Menko Boleh Ngomongan Panda Begini Boleh apa tidak? Begini Kalau Boleh apa tidak? Jawab Ya atau tidak? Kan tidak Boleh Tanya Begitu Harus ada Konteksnya Sesudah bilang Boleh Boleh katanya Ini yang saya lihat Kalau boleh sebutkan Pasalnya Boleh Harus ada pasalnya Kalau boleh Tidak perlu pasal Misalnya saya tanya ke Pak Benny Pak Benny Boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh Mana pasalnya? Tidak ada Karena boleh Kalau dilarang Baru ada pasalnya Dimana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab Bahasa latin Nolum Deliptum Nolapunasine Privialegi Punali Ini dalam hukum birna Tidak ada satu kesalahan Tidak ada sesuatu Yang dilarang itu Sampai ada undang-undang Yang melarang lebih dulu Ini tidak dilarang kok Lalu ditanya Taya copet aja Memang siapa? Pak Mahfud Ya Jadi ini Pak Mahfud Menjawab Apa yang Diungkapkan oleh Pak Arsul Pak Arteria Nanti habis ini Pak Benny Berarti kalau gitu ya? Iya tadi sudah Sudah? Iya Pak Benny yang bertanya Sewenang-wenang Teman-teman Sebentar Pak Mahfud Supaya Dalam rapat ini Apa yang mungkin Seminggu terakhir Penyampaian di publik Dan rapat yang kemarin Sudah disampaikan oleh Komisi 3 Ini Pak Mahfud Menjampaikan juga Klarifikasi Tentang terkait Apa yang sudah Teman-teman ungkap Jadi Berikan ruang Pak Mahfud Untuk mengklarifikasi Nanti setelah Pak Mahfud Menyelesaikan Teman-teman silakan Untuk menyampaikan Hal terkait Apa yang disampaikan Pak Mahfud Silakan Pak Mahfud Ya Saya kira Sudah begitu aja Ya Karena Sering di DPR Ini aneh Kadang-kadang Marah-marah gitu Tidak tahunya Markus dia Marah kejaksa agung Nantinya Datang ke kantor Kejaksaan agung Titip kasus Pimpinan Mohon dicakat Saya interupsi pimpinan Interupsi pimpinan Saya kira ini tidak elefan Interupsi pimpinan Silakan Pak Habib Silakan Apa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton